Intro Halo what's up guys Balik lagi bersama saya Akbar Di video gaming MotoGP 19 Oke teman-teman kali ini kita bakalan masuk Ke seri ke 13 yaitu Di circuit Silverstone Inggris Oke kita barusan udah ikut Kualifikasi teman-teman dan hasilnya kita Cuman bisa start di posisi kedua Gak apa-apa tapi kita masih bisa start Di row pertama bersama dengan Dovizioso kemudian Mark Marquez Di posisi ketiga ya Kita belum bisa mengalahkan catatan waktu Dari Dovizioso nih pasti kualifikasi Gak apa-apa oke dan untuk Di posisi keempat ada Alec Rins Valentino Rolsi didaktan di posisi kelima Maverick Rinales di posisi ke enam dan Dikuti oleh pembalap-pembalap yang lainnya Oke langsung aja kita bakalan masuk ke sesi Balapannya namun sebelum mulai buat teman-teman Semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe nya Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya Kasih like video ini share video ini dan berikan Komentar di bawah oke yaudah kalau gitu Langsung aja kita ke sesi balapannya Oke guys welcome to circuit Silverstone in Greece kita bakalan Masuk ke sesi balapan dengan keadaan Suasa cerah kemudian untuk suhu daranya 24 derajat celcius dan suhu track nya Sendiri lumayan panas juga ya 40 derajat celcius Dan kecepatan airnya 17 km per jam Oke dan ini dia kita udah di starting Kita bakalan pakai Ban hard kayaknya untuk di balapan Kita kali ini soalnya kita gak mau sampai Kehabisan ban di last lap Nanti nah makanya kita bakalan pakai Yang pilih Kempon yang memang keras ya Kemudian untuk ban depannya kita bakalan pakai Medium yang 100% Oke yaudah klik dulu langsung aja kita ke go to track Let's go guys Oke dan ini dia untuk starting Gerija di row pertama ada Dovizioso diikuti kita Mark Marquez, Rins, Rossi, Vinales Kemudian diikuti di row ketiga Dan row keempat ada Miller, Petrucci, Cal Kraslo, Morbidelli, Nakagami, Espargaro Di row kelima dan row keenam Ada Quartara, Romir, Bagna, Espargaro, Marquez, Binder, Alec Marquez Ya di posisi ke-17 Oke untuk mayoritas Penggunaan ban bagi pembalap-pembalap yang lainnya Menggunakan medium ya Ada yang medium soft Kemudian ada yang hard medium Ya ada hanya beberapa saja teman-teman Yaitu Mark Marquez dan Quartara Ya tadi kelihatan oke Ya udah kalau itu langsung aja kita ke go to track Dan buat teman-teman semua Selamat menyaksikan balapan kita kali ini Riders are on the Silverstone starting grid And are ready to face one of the most demanding Grand Prix Of the whole year Oke ini dia Silverstone inggris Ini dia Langsung kita open gas Pool gas disini Here we go Oh agak singkit willy Oke Berbenturan dengan Dovizioso Dia wawal star Langsung kita beranjak Oh maverick Vinales side by side dengan Mark Marquez Vinales langsung memimpin balapan Langsung heartbreaking Tikuan Shiken Oke ini dia Berbenturan dengan maverick Vinales Langsung heartbreaking di lingkungan keempat Oh agak singgung lebar Langsung breaking kembali Kita akan masuk ke sektor kedua Langsung kita memimpin balapan Oh ada leg green teman-teman Langsung melesat Langsung beranjak ke posisi kedua Ada nakagami di posisi ke-11 Dikuti Petruci Di posisi K-12 Langsung heartbreaking Di tikuan ke-7 Oke agak sedikit melebar Hati-hati dari serangan-serangan Alec Queens Yang ada di belakang kita Binder di posisi ke-18 Langsung heartbreaking Kembali di tikuan Shiken Tikuan ke-8 Hati-hati guys Oke Daniela Petruci Beranjak ke posisi ke-8 Mengoprotect Dovizioso Oke Petruci langsung beranjak Ke posisi ke-5 Langsung beranjak di sini Binder di posisi ke-15 Dikuti Espargaro Binder langsung heartbreaking kembali Di tikuan ke-11 Oke kita mantep Langsung bisa Melesat ke depan Walaupun ada beberapa Benturan tadi Pas di awal Alastar Terus sama dengan Mark Marquez Dan juga Mabrik Vinales ya Oke ini Dilangsung heartbreaking Tinggi kembali di tikuan ke-14 Hati-hati guys Soalnya di tikuan ke-14 ini Rawan serangan-serangan Dari pembalap Yang ada di belakang kita ya Oke Dovizioso Menurut ke posisi ke-9 Dikuti Valentino Rossi Ada Mabrik Vinales Di posisi ke-2 Membunut kita Langsung heartbreaking Di tikungan ke-16 Oke Agak sikit melebar Hati-hati guys Oke Valentino Rossi Meng-overtake Dovizioso Ini dia Danakagami di posisi ke-19 Kuartar Orang di posisi ke-14 Lapsat Buda Selagi di sini Menjelang final corner Kita akan masuk ke laps ke-2 Masih kita bertahan Di posisi pertama Alec Marquez Di posisi ke-11 Langsung heartbreaking Tikuan pertama Oke ini dia Hati-hati Mark Marquez Morot ke posisi ke-6 Oke ini dia menjelang Tikungan Shiken Langsung heartbreaking kembali Oke Agak-agak sedikit silau ya Kalau misalkan kita Melewati tikungan Shiken Yang pertama Makanya kita harus Bener-bener hati-hati Harus bener-bener Konsentrasi guys Masih ada Maverick Vinales Membun tutik kita Di belakang Oke mantep ya Untuk settingan Yamaha Kayaknya Lebih pas ya Untuk di balapan Kali ini Soalnya Maverick Vinales Langsung melesat ke depan guys Bahkan mengalahkan Valentino Rossi Yang memang Startnya Di depan ya Oke ini dia Langsung heartbreaking kembali Jadi kita harus Waspada Oke ada Carl Kraslow Mencoba untuk Meng-overcheck kita Masuk dari sisi dalam Dari sisi kiri Dan kita masih bisa Menahan laju Dari Carl Kraslow Oke ini dia Langsung kita masuk Ke sektor ketiga Masih ada Carl Kraslow 0,703 Detik gap kita Dengan Carl Kraslow Yang ada di posisi kedua Harus hati-hati guys Oke Daniel Petruci Beranjak ke posisi kedua Mantep nih Kembali Dua Ducati Tim Ducati Mendominasi Di balapan kita kali ini Oke Carl Kraslow Langsung nabrak Belakang kita Hampir kita Tapi untuk kita Bisa masih Mendalikan motor kita Kita gak crash Waduh Barbar banget ini Manuver dari Carl Kraslow ya Harus hati-hati Dari serangan-serangan Carl Kraslow Harus waspada Oke ini dia Takakin Agak Mikres Sayang sekali Oke langsung Breaking Balik iklan ke-16 Hati-hati guys Sangat dekat sekali Carl Kraslow Di belakang kita Membun tuti kita Di belakang Harus waspada Dari serangan-serangan Carl Kraslow Yang agak barbar juga Di balapan kita kali ini Di Circuit Silverstone Oke ini dia Langsung takut Gaspel di sini Semakin memanas Teman-teman persaingan Di musim kita Kali ini ya Oke ini dia Langsung tak masuk Ketikungan pertama Gandulus Masih ada Danilo Petrucci Berhasil meng-overtake Carl Kraslow Harus heartbreaking Di tikungan Shiken Oke ini dia Waduh Dusilo banget Ini dia Breaking kembali Di tikungan Masih heartbreaking Kembali masuk Kembali ke tikungan Kelima Masuk Ke sektor kedua 0,668 Tetik gap kita Dengan Danilo Petrucci Agak sedikit menjauh Gap kita Dengan Danilo Petrucci Yang di belakang kita Oke ini dia Alas heartbreaking kembali Meskipun Beberapa serangan Terus dilancarkan Dari beberapa Pembalap yang ada Di belakang kita Hhususnya Gal Kraslow Tapi kita gak bakalan Menyerah Kita gak bakalan Memberikan selas Sedikitpun Untuk pembalap Yang ada di belakang Meng-overtake kita Oke ini dia Kita masuk kembali Ketikungan Last Banting ke kanan Novisi also Beranjak ke posisi keempat Langsung beranjak Ke posisi keempat Mantep Tim Dukati Kembali mendominasi Di balapan kita Kali ini Kuartararo Di posisi ke-11 Diikuti Alec Marquez Di posisi ke-12 Masih ada Danilo Petrucci Di posisi ke-2 Membayangi kita Di laps ke-3 ini Minus heartbreaking Kembali Di tinggungan ke-13 Harus hati-hati Soalnya kalau misalkan kita Agak napsu juga Nekan rem di tinggungan ke-13 ini Rawan sliding ya Oke Gal Kraslow Kembali beranjak Ke posisi ke-2 Meng-covertake Danilo Petrucci Valentino Rossi Beranjak ke posisi ke-6 Masih Petrucci bertahan Di posisi ke-2 Masih 2 sengit Antara Gal Kraslow Dan juga Petrucci Memperebutkan Posisi ke-2 Oke ini dia Breaking kembali Mark Marquez Beranjak ke posisi ke-4 Di belakang Danilo Petrucci Oke ini dia Agak sedikit melebar Di konfer ke-17 Oke Maverick ini Ales melarut ke posisi Ke-9 Valentino Rossi Mantep Beranjak ke posisi ke-3 Menjelang laps ke-4 ini Oke ini dia Langsung heartbreaking kembali Mantep nih Buat serangan-serangan Yang maha ya Untuk di balapan kita kali ini Oke Jack Miller di posisi ke-7 Alec Rins Di posisi ke-8 Loss heartbreaking Tukang Shiken Oke hati-hati guys Oke ini dia langsung Terlewati Tukang Shiken Dengan Luz Breaking kembali Berbideli di posisi ke-10 Loss heartbreaking Masih ada Jack Miller Di posisi ke-7 Danilo Petrucci Kembali Di posisi ke-2 0,7 Tiga lima detik Gap kita Dengan Daniel Petrucci Ada Alec Rins Di posisi ke-7 Dua dengan Jack Miller Memperbutkan Posisi ke-7 Oke ini dia Breaking kembali Mark Marquez Kembali beranjak Oh agak sedikit sliding Hampir kita crash Di tikungan ke-7 Mark Marquez Kembali beranjak Ke posisi ke-2 Harus hati-hati guys Heartbreaking kembali Di tikungan Shiken Oke Oh Kembali Daniel Petrucci Beranjak ke posisi Kedua Di belakang kita Duel yang sangat Sengit sekali Di belakang kita Terjadi Antara Repsol Honda Monster Energy Yamaha Dan juga Tim Ducati Oke ini dia Tapi Tim Ducati Masih mendominasi Last of the gas Lagi disini Mark Marquez Barat ke posisi ke-4 Langsung Heartbreaking Di tikungan ke-13 Oke Ada Petrucci Langsung meng-overcheck kita Dari sisi dalam Langsung to-overcheck kembali Duel yang sangat Duel yang sangat Sengit teman-teman Terjadi Alecrim Crash teman-teman Sayang sekali Dua pembalap Crash Di balapan kita Kali ini Masih kita duel Sengit dengan Daniel Petrucci Memperbutkan Posisi pertama Oke ini dia Langsung Heartbreaking kembali Di tikungan Ke-16 Harus hati-hati guys Oke masih ada Oh Hampir kita crash Oke ini dia Breaking kembali Menjelang Final laps Menjelang Final corner Masih ada Daniel Petrucci Langsung meng-overcheck kita Masih duel Sengit kita Dengan Daniel Petrucci Memperbutkan Posisi pertama Langsung Kita tugas lagi disini Kita masuk ke Final laps Dovizil Somorot Posisi ke-5 Deguti Valentino Rossi Di posisi ke-6 Oke ini dia Apakah kita bisa Bertahan dari serangan-serangan Daniel Petrucci Sampai dengan Garis finish nanti Pokoknya kita Harus bisa Dapat podium Pertama kembali Di balapan kita kali ini Walaupun ada Beberapa serangan Yang Terus-menerus Dari Daniel Petrucci Di belakang kita Tapi kita gak Bakalan Memberikan ruang Walaupun Sama teman Satu tim Oke ini dia Langsung tugas lagi disini 0,802 detik Gap kita Dengan Daniel Petrucci Langsung heartbreaking Di tinggungan ke-7 Oke ini kita Masuk ke tinggungan Ketujungan Mulus Alek Melorot ke posisi Ketujuh belas Karl Kraslo Meng-overcheck Daniel Petrucci Langsung heartbreaking Di tinggungan Shiken Oke hati-hati Oke Ada Karl Kraslo Sangat dekat sekali Di belakang kita Hati-hati guys Oke ini dia Langsung tugas lagi disini Masuk ke sektor ketiga Daniel Petrucci Morot ke posisi ketiga Langsung heartbreaking Di tinggungan ke-11 Oke ini dia Langsung tugas lagi disini Oke harus hati-hati Harus tetap waspada Langsung heartbreaking kembali Di tinggungan ke-13 Oke langsung kita masuk Ke tinggungan ke-13 Tidak mulus Heartbreaking kembali Di tinggungan ke-14 Alek Rines Morot ke posisi ke-15 Bekuti Zarko Fabio Quartar Quartararo crash teman-teman Sayang sekali Di final laps Fabio Quartararo harus crash Oke ini dia Langsung tugas ke-16 Langsung heartbreaking Kembali di tinggungan ke-16 Bekuti Zarko Di posisi ke-11 Harus hati-hati guys Oke kalau misalkan Melihat dari jarak kita Si aman ya Tapi kita tetap Harus hati-hati Kita akan masuk Ke final corner Dan sebentar lagi Kita akan masuk Ke garis finish Dan ya Ini dia teman-teman Kita bisa Mendapatkan juara pertama Di balapan kita kali ini Mantap teman-teman Untuk tim Ducati Mendominasi di balapan kita kali ini Di sequence silverstone Inggris Mantap Waduh Ini mendominasi terus ya Untuk tim Ducati teman-teman Di musim kita kali ini ya Terbukti Di posisi pertama Dimenangkan oleh kita Kemudian Daniel Petrucci Di posisi kedua Andrea Dovicioso Di posisi ketiga Meskipun Dovicioso Tadi agak-agak Melorot juga ya Ke posisi belasan Bersama dengan Valentino Rossi Tapi akhirnya Andrea Dovicioso Bisa mendapatkan Podium ketiga Di balapan kita kali ini Di ikuti Valentino Rossi Di posisi ke-4 Mark Marquez Ya harus puas Dengan finish Di posisi ke-5 saja Kemudian Jack Miller Di posisi ke-6 Mamrie Kinyales Sekarang komor Bideli Alec Marquez Di posisi ke-9 Dan di ikuti Pembalap-pembalap Yang lainnya Dan untuk Raiders Championshipnya Kita masih di posisi pertama Menjadi raja Masih menjadi Pemimpin Terutupan di Raiders Championship Dengan 272 poin Gap kita dengan Alec Green Semakin melebar 89 poin Kemudian untuk Game Championshipnya Tentunya masih ada Mission Winner Ducati Dengan 460 poin Semakin jauh Gap kita dengan Tim Suzuki X-Star Yaitu terpaut 200 poin Oke guys Itu dia untuk Belapan kita kali ini Kalau misalkan Teman-teman suka Duit pendulis Silahkan kasih like Jangan lupa share Jangan lupa Abikan komentar Di bawah Dan yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe Jangan lupa klik Jangan lupa lonceng Notifikasinya Oke Yaudah Kalau begitu Thanks for watching Game respect And have a nice day Bye bye Undoubtedly It was a perfect day for him In addition to the victory His position also earns him 25 priceless championship points We are picking up again live from the track Where the top three riders have just arrived on the podium for the award ceremony Each Grand Prix makes its own story But these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come And have a nice day for the